PSM Mania, manajemen PSM Makassar tidak panik dengan adanya aksi sporter dari alian Sima Tuanging yang memutuskan menepi. Bagi PSM, perselisihan dengan sporter adalah hal yang biasa dan bisa diatasi dengan baik-baik. Saya yakin teman-teman yang menepi itu cinta sama PSM. Cuman ada memang waktu, ada keinginan yang tidak tersampaikan. Yah, wajarlah. Saya pikir saya anggap itu wajar. Biasa-biasa saja, jangan terlalu berlebihan di respon, kata koordinator tiket PSM Makassar Aziz Jarre kepada Media Detik Susel Sabtu kemarin. Deng Jarre Sapan Akrab Aziz Jarre mengatakan, sejauh ini komunikasi dengan supporter PSM dari alian Sima Tuanging terus berjalan, meskipun saat ini ada aksi menepi dari teman-teman supporter. Sampai hari ini saya masih komunikasi dengan teman-teman di aliansi, jadi biasa saja ini, jelasnya. Dia juga menjelaskan telah ada upaya dari PDG Band bertemu dan mencari jalan tengah terkait harga tiket yang dikeluhkan aliansi Mato Angin. Hanya saja memang belum ada keputusan final. Pihak manajemen dan aliansi sudah melakukan pertemuan dan cukup alot, saking alotnya belum bertemu titik temunya, kata dia. Deng Jarre menegaskan pihak manajemen PSM Makassar bukan melakukan penolakan terhadap tuntutan aliansi Mato Angin. Tetapi ada pertimbangan yang dinilai perlu juga diketahui supporter agar bisa memahami kondisi. Permintaan juga itu tidak serta-merta bisa langsung terpenuhi, dan di pihak manajemen juga ada hitung-hitungannya tersendiri, capnya. Diketahui, supporter PSM Makassar yang tergabung dalam aliansi Mato Angin, rame-rame menolak memberi dukungan untuk tim kebanggaannya di laga melawan Persib Bandung. Pemicunya, karena tidak adanya titik temu terkait keluhan harga tiket yang dinilai terlalu mahal. Menepi sementara, tidak hadir di stadion, kata koordinator aliansi Mato Angin, Muhammad Al-Fajri, pada media Jumat kemarin. Kelompok supporter yang tidak berangkat ke pare-pare mendukung PSM, yakni Red Gang, komunitas VIP Utara, hingga komunitas VIP Selatan. Ketiganya kompak untuk menepi mendukung PSM sementara waktu. Imbasnya, laga PSM Makassar versus Persib Bandung di Stadion Gelora BG Habibi pare-pare Sabtu kemarin tidak dipadati penonton seperti layaknya laga Big Match. Penonton yang hadir di stadion hanya 4.876 orang dari 8.000 tiket yang dijual. Terima kasih telah menonton!